Intro Ya pemirsa kita simak kembali jalannya Kirapalawan Olimpiade Paris 2024 dimana saat ini rekan jurnalis iNews Camara Henda berada di dalam bus yang dinaiki oleh para atlet Ya kita lihat saat ini arak-arakan sudah berada di Semanggi dimana tadi arak-arakan telah dimulai sekitar 10 menit yang lalu dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Menpora Dito Ariotejo Ya kita saksikan pemirsa Silahkan Camara Henda Anda masih di breaking news bersama dengan saya Camara Henda dan saat ini saya sedang mengikuti arak-arakan untuk atlet Olimpiade Paris 2024 yang berhasil mendapatkan medali emas ada Federico Leonardo di sini Selamat pagi Bang Pedri Selamat pagi Mas Oke Bang Pedri boleh dipegang Oke Baik Bang Pedri Anda mendapatkan negara perangkat sejarah di Indonesia untuk bisa mencapai teman pada cabang larga pajak tepi Apa persiapannya sampai yang terbisa ada di saat ini Ya persiapannya sudah sangat panjang ya kita pelatas kurang lebih sudah berproses 4 tahun sebelum Olimpiade juga kita melewati beberapa kali kualifikasi dan Alhamdulillah Indonesia bisa meloloskan 4 atlet 2 putra 2 putri nomor speed yang pasti persiapan kita sudah panjang kita sudah melatih fisik mental dan juga teknik kita dalam waktu tersebut Oke Baik Artinya sudah ada persiapan yang panjang ya untuk bisa menghasilkan yang terbaik Begitu luar biasa antusias masyarakat mencatai pada masyarakat ya sangat rama harapannya dari adanya arah-arakan ini apakah untuk menginspirasi atau bagaimana harapannya terhadap atlet-atlet terutama untuk pajak tepi ke depannya yang pasti dengan adanya arah-arakan ini salah satu bentuk apresiasi masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap olahraga teman-teman atlet sini semuanya hadir para olimpian-olimpian dan juga para perahim pedali dan mungkin dengan adanya arah-arakan ini bisa memberikan motivasi buat atlet-atlet Indonesia bisa berprestasi di level internasional bisa berprestasi di olimpiade dan ini pasti sangat membanggakan buat diri pribadi dan juga teman-teman atlet oke mas Edrik tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni bahwasannya Anda berhasil mengalahkan dua negara adik kuasa bagaimana mas? itu saya sangat bangga disitu bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris dan mengungguli dari dua negara Cina dan Amerika dan itu menurut saya momennya sangat epic oke baik artinya hal-hal yang Anda lakukan terutama untuk mengaruhkan nama Indonesia bagaimana dengan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden bahwasannya Anda akan dapatkan bonus dengan 6 miliar ya yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden telah mengapresiasi dan untuk nominal yang Bapak berikan itu menurut saya sangat besar dan saya bersyukur atas hal tersebut oke apa hal atau kesulitan ketika masa persiapan di Bapak Presiden 2004 persiapannya kan waktu itu memang kita banyak tantangannya ketika itu ada masa COVID BSBB kompetisi kompetisi juga belum bisa berjalan secara optimal kemudian menemukan apa ya banyak hal suka-dukanya di waktu itu dan juga yang terberat itu ketika kita menuju fase kualifikasi itu kan kita punya tidak mudah lah waktu itu untuk lolos kualifikasi pada satu kualifikasi Anda sudah merasakan pressure tapi bagaimana cara menghadapi pressure tersebut ya kualifikasinya kan memang dibatasi buat jumlah pernegara dan juga partisipasan yang bisa mengikuti olimpiadiran itu memang kuotanya tidak banyak gitu dan Alhamdulillah saya bisa lolos kualifikasi saat itu dan untuk menangani tekanan itu saya coba untuk fokus aja berlatih lebih giat lagi untuk Indonesia olahraga pajak tebing mungkin masih awam bagi sebagian hal kemasyarakat hukum tanggapan Anda seperti apa? kalau Indonesia memang olahraga pajak tebing masih belum setenar olahraga lain tapi kalau untuk di luar negeri itu merupakan olahraga global dan saya merasa senang dan bersyukur akhirnya olahraga pajak tebing sudah diperkenalkan dan sudah bisa merupakan prestasi di Indonesia oke terakhir apa yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama pada cabang olahraga pajak tebing untuk atlet-atlet yang nantinya juga akan membuatkan prestasi pada olimpiade berikutnya di tahun 2018 yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia telah mendoakan dan memberikan hubungan memberikan kepercayaan buat cabur pajak tebing yang notabene masih olahraga baru di olimpiade dan alhamdulillah bisa meraih prestasi untuk masyarakat pajak tebing khususnya saya ingin ucapkan juga terima kasih dan semoga dengan adanya ini memotivasi kita semua untuk memperbaiki olahraga pajak tebing meningkatkan prestasi untuk kedepannya oke baik terima kasih terima kasih atas informasinya semoga olahraga pajak tebing ini dengan Anda semakin dikispirasi mungkin bisa diperlihatkan medaling masnya luar biasa pertama untuk Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih mbak ya oke baik pemirsa saat ini kami masih terus memantau situasi dan kondisi dari para atlet yang saat ini sedang menyapa langsung saat ini kami sudah berada di Jalan Sudirman ya kami saat ini sudah berada di Jalan Sudirman dan nampak situasi dan kondisi terpantau ramai lancar baik arak-arakan dari Bumas Kemenpora kemudian juga pengamanan dari pihak kepolisian dan kami juga oke ya dan kami juga melihat bagaimana masyarakat begitu antusias untuk memberikan ucapan selamat mereka mengibarkan bendera merah putih dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni Wahid bahwasannya hal ini merupakan suatu bentuk apresiasi dan juga hadiah terindah untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 setelah ini kita akan mencoba berbincang bersama dengan Rizky Juniansyah yang memenangkan angkat beban 73 kilo bagi cabang olahraga untuk putra ya Reza dan juga pemeriksa kalau kita lihat dari olimpiade olimpiade sebelumnya terutama di olimpiade Tokyo tahun 2020 dimana Indonesia ini hanya mendapatkan satu pas namun pada hari ini Indonesia ini berhasil mendapatkan dua medali mas kita aja satu lagi ya Pemirsa demikian breaking news kali ini saksikan breaking news nanti yang akan berlangsung untuk Kirob olimpiade Paris 2024 terima kasih sampai jumpa selamat menikmati